Pelaku pencuri kabel jaringan internet milik salah satu rumah sakit di Palembang berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes, Palembang setelah pihak rumah sakit melaporkan peristiwa pencurian kabel. Akibat aksi pencurian, pelayanan rumah sakit online sempat terhenti sementara. Palembang Baru TV Kami Lukas Aktual Independen Dan Terpercaya Inilah pelaku Junaidi 41 tahun warga Jalan Aligatmir, Kelurahan 13 Ilir, Palembang berhasil ditangkap petugas Satuan Tim Anti Bandit 134 Polrestabes, Palembang. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah aksi pencurian kabel milik salah satu rumah sakit di kota Palembang. Pelaku ditangkap setelah pihak rumah sakit melaporkan kejadian pencurian kabel jaringan internet. Akibat pencurian kabel internet, pelayanan online rumah sakit sempat terganggu dan terhenti sementara. Berdasarkan laporan tersebut, petugas langsung membekuk pelaku Junaidi bersama barang bukti kabel jaringan LAN sepanjang 23 meter. Diakui pelaku jika kabel tersebut terlihat menjuntai ke tanah. Karena kurangnya pemahaman akan penggunaan kabel tersebut, pelaku menarik kabel dan mengambilnya untuk dapat dijual. Belum bisa diprediksi berapa kerugian pasti dari pihak rumah sakit akibat pencurian kabel jaringan internet, Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut karena dugaan masih ada lokasi lain tempat pelaku mencuri kabel. Untuk keperluan ini hasil mengamankan satu orang laki-laki, kita kenakan dia, kalau 362 ya pencurian, dia mengambil kabel LAN, kabel LAN internet di RS YK Mandira. Memang sepertinya sepele, teman kan kabel LAN ini perlu untuk hubungan internet dari rumah sakit. Dari rumah sakit dan rumah sakit, sekarang kan sudah sistem online semua. Jadi sempat terhenti sehingga dilaporkan oleh korban. Kita alhamdulillah berhasil mengamankan tersangka, inisialnya J, dan kita proses untuk mempertanggungjawabkan kekuatannya. RS YK ini rugi berapa bang? Kalau untuk kerugian, nanti kami masih dalami lagi untuk kerugian dari korban. Tapi sempat terhenti bang penjara ini? Sempat terhenti pelayanan? Sempat terhenti, sempat sebentar langsung bisa diantisipasi. Akibat ulahnya, pelaku terancam kurungan penjara di atas 5 tahun terkait pasal 362 KUHP tentang pencurian.